Jangan lupa klik subscribe, like dan nyalakan loncengnya ya Ditunggu subscribe, subscribe itu gratis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan kami teknisi cahaya teknik elektronik murah Boyolali Di video kali ini kita mau mereview sebuah mixer Merknya asli, tipenya MDE 12 MDE 12 ini sudah dilengkapi oleh, sudah dilengkapi dengan efek nyeshnya ya dulur Jadi ini sudah ada efek nyeshnya, tidak usah menggunakan efek out ataupun efek vokal Kita menggunakan fitur efek yang ada disini saja sudah komplit ya teman-teman Jadi ini efeknya itu sudah revamp ya, sudah nyesh ya, sudah enak Jadi sangat simpel, cocok sekali dipakai untuk acara hiburan ringkas Kayak origin tunggal, solo origin, ataupun hadroh Bisa juga dipakai untuk acara-acara sound hajatan, kecil-kecilan Mini set sound system seperti itu, sangat pas sekali menggunakan mixer ini Walaupun mixer ini kekurangannya adalah belum ada mute di setiap channelnya ya Ini adanya ini PFL, jadi PFL itu nggak mau telak sebagai mute ya Tapi sudah lumayan kalau misalkan dipakai untuk sound hajatan ataupun untuk sound lapangan yang masih skala mini set seperti itu Hanya menggunakan crossover atau TLMS langsung ke power Ini sudah mantep sekali Harganya sekitar 2.200.000 ya, sangat murah Bisa kirim ke seluruh Nusantara Tentunya bisa order lewat kami, lewat saya, cahaya teknik elektronik murah Bisa dengan saya sendiri, soleh, ataupun dengan masjid front teaching ya Terus apa lagi yang harus kita perhatikan di mixer ini Oh iya, kemarin ada pertanyaan dari sahabat-sahabat kita dari Tangerang Mas, saya pengguna mixer asli ya Kelemahan atau saya pernah memakai mixer asli Saya pakai di acara musik di panggungan solo organ Tapi ternyata suaranya untuk vokal sangat mendem sekali Bahkan penyanyinya itu sampai urat lehernya itu kelihatan semua Dan saya tahu dia minta kode untuk menaikkan volume vokalnya ya Tapi karena vokalnya sudah rasanya hampir mentok Tapi kok masih kalah sama alat musik yang lain ya Nah itu adalah sistem setting ya Bukan kesalahan pada equipmentnya ya Jadi dibutuhkan jam terbang Untuk mendapatkan audio panggung Itu yang benar-benar matte ya Benar-benar bagus Yang paling merusak itu adalah keyboard ya Jadi keyboard itu mendominasi semua alat musik ada di situ Kalau misalkan dalam acara solo organ ya Atau tampos hari ringkas Atau mungkin bisa dikatakan hadroh atau samproh Atau pokoknya semua rata-rata musik ringkas Yang berbasis elektum Itu biasanya yang paling merusak adalah keyboard Keyboard itu jangan sampai dibuka gainnya ya Gain keyboard ini jangan sampai dibuka Terus kita jangan menggunakan line-in yang Line-in yang canon ya Kalau untuk keyboard wajib menggunakan yang line-in ake atau toa Jadi untuk keyboard gitar itu jangan menggunakan yang Mic-in ini atau canon ini ya Ini nggak boleh Nggak boleh menggunakan ini Harus menggunakan yang line-in ini untuk keyboard Istilahnya background musik lah Karena kalau menggunakan toa Eh menggunakan canon ini nanti akan beda impedensinya ya Jadi line-in ini jack toa sama jack kanan ini beda hambarannya ya lho Jadi lebih dekat atau lebih kenceng yang toa Eh yang canon ini Jadi kalau untuk vokal ini harus yang canon Yang vokal harus yang canon Tapi kalau background musik harus yang line-in yang toa Atau yang ake ini Terus untuk background musik Kita jangan sampai membuka gain di awal-awal ya Di awal-awal kita jangan sampai membuka gain Pada saat section pertama itu jangan sampai membuka gain Baik itu mixer yang sensitif Ataupun mixer yang kurang sensitif Sebisa mungkin gain jangan dibuka dulu Kita boleh membuka volume per channel ini secara maksimal Tapi idealnya sebetulnya di 0db Nah kita juga bisa mengangkat Mengangkat triple atau hic mid Terus low atau bas Sesuka hati kita ya Tapi kita awalnya kita awalin dengan Jam 12 dulu ya Plate Plate seperti ini ya Plate jam 12 semua ya Setengah volume Setengah potensial Kan pasti ada knocknya ini Ada pemberhentiannya ini Pluck berhenti Pluck berhenti Pusisi disini dulu Kalau memang sudah oke ya Tetap di posisi jam 12 Tapi kalau kurang high ya kita tambah high Kalau kurang mid kita tambah mid Kalau kurang low kita tambah low Tapi tetap kita pertahankan untuk background musik Jangan buka gain Gunakanlah volume channel ini Semaksimal mungkin boleh Gak masalah Nanti pada saat main secara bersamaan Vokal ini tidak ketutup sama alat musik Jadi vokal ini sudah bisa Sudah bisa maksimal Hasilnya juga sudah bisa bagus Dan alat musik yang mengiringnya juga bisa harmoni seperti itu Nah untuk main Main mixernya ini Gain Ini bisa kita maksimalin di 0db Atau kita tambah dikit juga gak apa-apa Untuk mendapatkan suara yang maksimal ya Terus sebisa mungkin Semua operator musik Misalkan tukang keyboard Tukang kendang Tukang suling Ataupun vokal Ataupun penyanyi backing vokal Semua ada monitornya ya Apalagi tukang keyboard itu harus ada monitor yang bisa mengalahkan Atau sudah mendominasi suara dari tukang keyboardis atau keyboardisnya ya Jadi dia harus punya Ya semua harus punya Harus punya monitor speaker Yang bisa mengontrol Apa yang dikeluarkan Misalkan keyboardis ya Audio dari keyboardnya itu Tidak kalah dari yang lain seperti itu Supaya dia termonopoli oleh monitor itu Jadi dia itu tidak meminta kita Atau meminta operator untuk menaikkan volumenya Karena tukang keyboard itu tidak mendengarkan suara atau tut yang dipencet itu Kalau misalkan audio yang dihasilkan dari tut tangannya itu Atau hasil dari keyboardnya itu Dia sudah dengar Otomatis dia tidak akan meminta kita untuk menambah volume lagi Seperti itu Mungkin itu sedikit penjelasan singkat Ya mungkin ini bukan menggurui Tapi ini pengalaman yang sudah sering kami lakukan Intinya yang paling merusak itu adalah Bukan merusak ya bahasanya Intinya yang paling mendominasi musik itu adalah keyboard Sebisa mungkin keyboard itu kita setel mulai dari rendah dulu Jadi jangan langsung gas tinggi Mulai dari guy 0 Pokoknya musik kalau sudah ketinggian setelannya Setelannya musik kalau sudah ketinggian Itu nanti untuk vokal untuk yang lain Mau ngikutin keyboard itu akan susah Karena keyboard itu dia punya volume ganda Misalkan kita Guy-nya kita kecilin Di keyboardnya itu sudah punya volume-nya sendiri Jadi sebetulnya dia itu Sudah bisa menaikkan guy-nya itu Lewat volume keyboardnya itu Jadi kalau misalkan kita sudah main di posisi tinggi Nanti tukang keyboardnya atau keyboard disini Naikin lagi volume-nya Sudah Kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain Vokalnya akan mendem Akan kurang kencang gitu Musiknya didominasi oleh keyboard semua Oke terima kasih telah menonton video ini Sampai selesai Review dari MD-812 Kalau mau order silahkan WS aja Ini harganya Ini sudah ada disini harganya 2 juta 2 juta 200 Boleh lah Nanti kita berikut kirim lah Oke terima kasih Apabila ada kesalahan Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh